Halo adik-adik, selamat datang di channel Aiko Gusa Putra Oke, kali ini gue akan memberi sesuatu hal yang menarik untuk kalian ketahui ya Iya, dapat karakter SSR tanpa harus top up, tanpa harus gacha, bisa bang? Oke, bisa, sangat bisa, oke kita jelaskan di videonya, langsung saja Oke men, nah kalian jangan lupa ikuti event-event atau pelatihan-pelatihan dalam game ini ya Karena disini sekarang udah bertukar, kemarin itu latihan hero ini, itu si Sonic Sound Sound Sonic ya, jadi sekarang ganti sama si Mouse Quick Girl yang nyamuk itu ya Disini kalian bisa juga dapat hadiah harian, ini lihat nih, dapat fragmentnya si Sound Sonic itu sekitar 5 ada 5, ada 5, ada 10, ya, eventnya juga jangan lupa diikuti karena akan ada event-event yang menarik Begitulah cara aku dapatinnya, oke kita langsung ke task, kita terus lihat ke bawah, ke bawah, ke bawah Fragment langsung kayaknya harusnya, oke, disini kita bisa mengcombine fragment yang kita dapatkan Dan kalau karakternya tipe SSR itu paling enggaknya sekitar 80 piece ya, jadi 80 fragment yang harus kita combine jadi satu karakter SSR Ya, lumayan lah kata SSR ya, combine-nya dimana bang kok, nggak bisa disini, oke Sorry ya, gue ulangi lagi nih, kalau mungkin ada suara yang hilang, itu kesalahan dari mic ini ya, makanya aku belum ganti-ganti ini micnya Oke, kita ke tentunya dari sini dulu ya, dari tadi dari, ada ulang lagi nih, kita ke task, terus ke fragment, disini ada sekitar 80 piece, 80 fragment yang aku dapatkan dari hasil tadi ya Ngumpulkan dari event-event, tentunya fragmentnya si Sound Sonic ya, karakter SSR Gimana cara untuk mengcombine-nya, kita ke album, dari sini akan ada push-nya nih, push-nya, jadi akan digabungkan disini Oke, kita langsung saja ya adik-adik, kita push Jika saja kau tidak berkata kasar padaku, masih akan aku pertimbangkan untuk membiarkanmu pergi Wah, jadi si Sound Sonic ini memang baperan ya, kalau di anime-nya memang baperan banget Sumpah, diganggu juga nggak sama si Saitama, malah dia kesindir gitu kan Oke, kita langsung saja lanjut, malah ini lihat nih, ini yang kayak gitu, sama Saitama gitu Oke, Speed Sonic membalas dendam yang gigih dalam mengejar musuhnya Speed Oceanic, wah lumayan, dapat karakter, kayak dapat dong Oke, kita ke karakter dah Kita lihat Sound Sonic, wah karakter, langsung 4.000 ya Untuk battle point-nya itu langsung 4.000 adik-adik Kalau karakter yang belum-belum ini masih 3.000 Langsung 4.000 ya, beda sih Oke, kita coba menaikkan level-nya tentunya Patas mana mampunya saja ya Kita percepat saja, kita percepat saja untuk naikin level-nya ya adik-adik Biar nggak terlalu lama untuk durasi ya Eh, waduh Oke, kita swipe Sweep Oke, naik dong Level 21 Lumayan, udah biru ya untuk background-nya Kita naikin lagi ya adik-adik Level 25 Kita percepat saja Level 30 nih Bisa ke level 34 Gila sih Oh, sorry Kita harus cari dulu Oke Dapat Oh, belum Soh Langsung, langsung selesai ya Gila sih Oke Hmm Masih bisa, kan? Masih bisa Kalau masih bisa, kita teruskan Sampai berapa-berapa Oh, cepat-cepat Hmm, masih kurang 10 kali lagi Masih kurang Oke Udah pas ya Oke, kita langsung lanjut lagi Oh, level 41 sih Sonic ini Gila Ini gila sih Gue langsung Warnanya, background-nya ungu Baru mulai Kalah Si Siapa namanya? Genos ya Genos kita sih Bentar Kita ke limit dulu Coba ke limit Kaki Genos ini Bisa naikin ininya Bentar ya Ini si Genos ini Bisa ke bintang 3 Kita Aktifasi dulu Dan nanti gue lupa Oke Gila sih Sudah bintang 3 sih Genos ya Waduh 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 Jam Ganggu EG Itu Satunya Gena Ganggu Bintang Berapakah Bintang 1 Bintang Berapa lagi Ini bisa enggak Kita coba Kita percepat Saja Adik-adik Teng-ting-ting Teng Wah Bintang 2 Lumayan Jadi Bintang 2 Sebarang Langsung Batang 2 Ya hebat bobo geng kita skill naikin dulu skillnya Oke ada batasannya jadi kita coba beli dulu nih eh gila ya Sonic sih kita naikin dulu sampai batas mana kartu SSR langsung level 45 itu sekarang Iya itu 45 kan Iya bisa level 45 karakter kita udah udah level berapa ya maksudnya level akun kita wah waktu gila sih ini gila sih ini baru yang dibilang gila Oh enggak cukup nih poin skillnya enggak cukup nih dan enggak cukup kan duitnya enggak cukup deh Oke kita pakai yang murah saja ini nah duitnya enggak cukup untuk koinnya kita enggak cukup ya kita atas ini aja gila sih langsung level 45 kita coba cek dulu powernya langsung 13.000 sama kayak super aloe kemarin ya Wah gila sih belum tambah equipmentnya ya Wah gila sih Coba kita lihat skillnya dari tadi belum kelihatan ya Pak kita untuk ke basic attack basic ya ke target solo membuat 120% attack bertambah sekitar 560 DMC Wah gila sih dan ada 100% kemungkinan membuat target drop berikutnya 2 ronde yang diterima bertambah wah 100% gila sih itu udah pasti ya kalau 100% kita lihat ke ultinya kalau ini ulti kan ke target solo onis Solo dia ya membuat 210% attack Oh jadi makanya dia ini kuat attacknya tapi ke solo gitu ya ada 50% kemungkinan kecepatan membuat dirinya sendiri dan teman sekitarnya segera meningkat 20% berkelanjutan satu ronde saat serangan kritikal kali ini ini pasti mempercepat efek trigger Wah ada triggernya gitu ini pasifnya ya setiap kali setelah bergerak menyatukan musuh yang akan menyerang menyebabkan tambahan di make dari 70% permen menambah wah gila sih telepon diri sendiri numpur efek pasif Wah gila sih kalau musuh nyerang ya Oke adik-adik kita coba langsung ke elite tentunya ini elite ya elite ini kartu cutter yang jago-jago kalau di elite kita ke formasi karena belum ditukar jadi kita coba tuker sama sih ini dah lili ya ya coba ya langsung 83 ya betul poin kita total betul poin gila sih eh Oh ini ala kita kalah sama itu kita coba cari yang lain dah yang ini aja lah kalah-kalah sama tank top Master ya tentu apa nama itu Sonic Sonic yang tadi Oke udah di tuker ya ya jangan auto karena kita akan coba tes kekuatan dari Sonic ya coba kita lihat speed bertambah terus kita lihat wajah Hai katanya Solo kok-kosolo kan ini ya Solo apa efeknya ya memang sakit sih kalau dilihat memang sakit belum kelihatan banget efeknya apa ya tadi katanya kemungkinan apa tadi Oh musuh itu speednya berkurutnya kayaknya kita yang nambah Oh bagus-bagus jatis keras ap Sonic Black Oke coba kita bandingkan sama Aloy ya coba kita bandingkan dulu mana Aloy wadah-adah saya tambah ngamuk tuh mana Aloy Aloy Oke terbandingkan kekuatan Aloy sama si Sony ya ya beda sih kekuatan si Sonic lebih ya untuk efek powernya ke solo player itu jauh ya lihat udah itu sih yang di atas itu tadi beda sih kayak kita hancurin dulu kita pukul dulu satu mental dan satu sama si pertama saya tamanya gila di sini ya tetap lebih pukul tapi enggak ada karakter saya tambahnya itu kayak sapet galet sapet kayak support gitu apet Oke deh matikan Sonic Oh bagus sih ke Solo ya jadi kita bisa fokus satu karakter ini untuk dimatikan langsung ya mau itu guna sih Sonic nih bagus sih enggak tuh bagus-bagus nggak nggak sia-sia sih eh kayaknya kita kita coba ini deh matiin dulu peteng nah nanti kita coba pakai ini aloe 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 loy 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 gila sih kalau yang di belakang itu pasti lebih rendah untuk help pointnya karena support biasanya yang di belakang itu supportnya tuh langsung hidrat Oke jadi kesimpulannya Sony ini bagus kita fokus ke saat salah satu karakter memang kadang kita itu kan ketemu musuh itu ada yang satu yang jago jadi jadi yang satu itu harus dimatiin dulu gitu bagus-bagus-bagus nggak nggak kecewa enggak kecewa gua tadi sedikit kecewa di awalnya aja dari ternyata enggak ya kalah untuk etek power dari aloe itu kalah ya karena yang disini yang paling kuat itu aloe daripada si vaksinmen ya Oke jadi ada karakter SSR udah tiga ya di sini ya mantap ya Hah betul Sonic jadi itu yang paling topnya di sini karena dia hitnya paling keras ya Oke adik-adik mungkin batas ini aja untuk video kali ini terima kasih semuanya udah udah mau mampir sampai jumpa di lain video bye bye bye